Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Tohom Channel Oke kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menjual barang di Facebook karena pengguna Facebook kan banyak ya jadi sangat berpeluang sekali bagi kita untuk menambah penghasilan melalui penjualan di Facebook dan saya mencoba untuk berbagi bagaimana caranya untuk mengiklankan barang kita yang dijual ke Facebook caranya adalah yang pertama kita buka dulu Facebooknya ya kita buka dulu Facebooknya oke ini sudah masuk ya sudah masuk ke Facebook tampilan Facebook kemudian kita masuk ke ini ya ini saya praktekkan di PC ya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang di HP saya praktekkan di laptop setelah muncul tampilan seperti ini kemudian klik di marketplace-nya ini ya untuk cara yang benarnya adalah di Facebook ini mempunyai fitur jual beli yaitu marketplace jadi langsung ke marketplace-nya klik disini ya ini ada tulisan marketplace di klik nah ini kan muncul semua barang-barang yang dijual dari orang-orang ya nah ini wilayah sampang ya jadi yang dijual barang-barangnya seperti ini kemudian setelah di klik marketplace-nya ke samping ini ini kan ada ada tulisan jual gitu ya oh bukan ini bukan ini yang di bawah ini ya ada gambar ada gambar plus kemudian jual barang ini yang di klik ya ini yang di klik tambah jual barang nah muncul tampilan seperti ini kalau di laptop atau di PC tampilannya seperti ini kalau jual barang ya kemudian disini kan ada pilihan jenis tawaran ya ini barang dijual kemudian kendaraan dijual kemudian rumah dijual jadi yang kalau kalau teman-teman itu menjualnya adalah selain kendaraan selain mobil dan selain rumah maka pilihnya ini ya pilihnya barang dijual entah seperti menjual elektronik atau menjual buku atau menjual apa selain mobil dan rumah kalau mobil dan rumah ini ada ada fiturnya sendiri-sendiri kalau barang itu di ini ya yang kayak gambar ceret ini karena saya mau mencoba untuk menjual elektronik maka saya klik yang barang dijual ini ya ini di klik nah setelah muncul tampilan seperti ini kemudian disini ini kan ada tambahkan foto ini kita cari gambar yang mau ditampilkan untuk dijual ya ini di klik kemudian kita cari barangnya ya karena saya mau menjual laptop maka disini saya ketik laptop nah ini ini saya coba sebagai contoh saja ya menjual laptop ini ya salah satu dari gambar ini kemudian klik open dan teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu lebih dari satu gambar ya mungkin yang dibutuhkan gambar dari depan dari samping dari atas kemudian gambar spesifikasinya yang di dalam itu terserah teman-teman bagaimana caranya teman-teman menampilkan gambar yang menarik supaya pelanggan itu lebih tertarik ke gambar ke barangnya ya ini bisa teman-teman tambah sendiri ya ini hanya sebagai contoh saja ya kemudian kita tarik ke bawah disini kan ada tulisan judul kita buat judul semenarik mungkin ini hanya sebagai contoh saja saya kasih jual laptop del normal mulus normal nah terserah teman-teman kreasi untuk membuat judulnya seperti apa yang semenarik mungkin dan meyakinkan ke pembeli ya ini hanya sebagai contoh kemudian di bawahnya ini kan ada harga kita ketik harganya anggap saya jual harga 3 juta setelah itu ke bawah lagi ada tulisan kategori ini klik disesuaikan dengan barang yang dijual disini kan ada pilihannya ada rumah kemudian poin-poinnya apa saja kemudian hiburan pakaian dan aksesoris kemudian keluarga nah ini ada elektronik ya disini elektronik poin-poinnya adalah elektronik dan komputer kemudian di bawahnya telepon seluler karena saya mau menjual laptop maka saya klik yang elektronik dan komputer ini ya kemudian di bawahnya lagi ada kondisi yang harus diisi ya jadi barangnya teman-teman itu mau barangnya itu baru atau bekas tapi masih bagus seperti baru atau bekas tapi layak pakai baik gitu atau bekas tapi cukup baik artinya ya gimana lah teman-teman bagaimana mengira-ngira barang itu lebih cocok ke kategori yang mana seperti itu ya jadi ini saya taruh di bekas tapi seperti baru karena memang barangnya anggaplah bagus sekali setelah itu kita ketik ke bawah untuk merknya ini dipasang ya teman-teman merk dari barang yang dijual ya anggap merknya Dell gitu ya kemudian keterangannya bagaimana caranya teman-teman itu memberikan deskripsi atau keterangan dari laptop tersebut sehingga pembeli itu paham betul barangnya itu seperti apa kemudian spesifikasinya bagaimana terus jenisnya apa itu teman-teman bisa memberikan penjelasan di keterangan ini ya atau di hp itu biasanya tulisannya deskripsi karena ini bahasa indonesia tulisannya keterangan terserah teman-teman kreasinya seperti apa anggaplah saya tulis seperti ini jual laptop Dell core i5 barang mulus mulus normal siap pakai siap pakai atau siap kerja siap kerja tanpa PR terserah teman-teman kebawahnya seperti apa ini hanya sekedar contoh saja bisa dibuat bagaimana teman-teman itu membuat deskripsi atau membuat penjelasan sekiranya barang itu memang benar-benar yakin dan layak pakai dan tertarik kemudian di bawahnya lagi ketersediaan barang yang jelas di sini ada dua pilihannya tawarkan hanya satu saja atau tawarkan sebagai tersedia jadi klik saja tawarkan sebagai tersedia supaya barang itu stoknya selalu ada kemudian dikasih label label produk ini tidak usah kayaknya ya terserah teman-teman lah mau dikasih atau tidak ini bagi saya sih tidak usah kalau memang kalau dikasih tidak apa-apa lebih baik dikasih kemudian lokasi lokasi ini dimana teman-teman itu menjualnya artinya posisi barangnya itu ada dimana di daerah mana itu teman-teman bisa bisa masang di sini di Surabaya di Sederjau atau di Sampang kebetulan ini daerahnya Sampang jadi saya kasih Sampang kemudian ditarik ke bawah lagi di sini ini prevensi pertemuan jadi teman-teman bisa menentukan pertemuan di publik dalam artian seperti bahasanya kita itu kan kalau bahasanya penjual itu kan biasanya COD artinya kita bisa bertemu di luar untuk mengambil barangnya kemudian yang kedua pilihannya bisa mengambil di rumah artinya barangnya ada di rumah harus ke rumah untuk ngecek barangnya atau pilihan yang ketiga pilihan yang ketiga ini bisa pengantaran sampai rumah artinya kalau sepakat dengan harga dan barangnya maka barang itu bisa diantarkan oleh penjual ke pembeli sampai ke rumahnya sampai ke rumahnya ini bisa di klik seperti ini ya bisa di klik semua seperti ini nah seperti ini ya kemudian ke bawahnya ini ini promosikan tawaran setelah diterbitkan tapi ini berbayar ya terserah terserah teman-teman kalau mau agak mengeluarkan biaya ya bisa dipakai ya ini fitur ini promosikan tawaran setelah diterbitkan kemudian yang di bawahnya lagi sembunyikan dari teman ini tidak usah selanjutnya karena sudah selesai semua kemudian klik berikutnya nah ini kan sudah selesai ya kemudian supaya lebih lebih cepat laku lagi kita masukkan ke forum-forum atau ke grup-grup jual beli ya jadi untuk bisa untuk bisa mempromosikan di grup-grup jual beli teman-teman itu harus gabung dulu ke grup-grup jual beli ya kayak ini ya ada grup jual beli belega bangkalan terus jual beli pamekasan jual beli semadura jual beli area pamekasan dan sekitarnya ini ke bawah ini banyak karena memang facebook saya gabung ke grup-grup yang seperti itu jadi teman-teman harus gabung dulu ke grup tersebut ke grup jual beli di daerahnya teman-teman semua kemudian baru barang yang dijual itu bisa dipromosikan di grup tersebut seperti ini ya kita klik anggaplah saya klik di ini ya di pertama kemudian dijual beli pemekasan kedua tiga empat ya anggaplah empat dulu ya kemudian setelah itu di klik terbitkan nah ini sudah terbit ya nah ini ini kalau muncul tampilan seperti ini terserah teman-teman mau dipakai atau tidak kalau tidak ya disilang saja ini ya kalau dipakai ya di klik saja promosikan jualan ini tapi untuk mempromosikan jualan ini kan yang yang mempromosikan kan facebook selalu ada di muncul di bagian awal terus ya tapi ini nanti berbayar berbayar jadi terserah teman-teman mau dipakai atau tidak ya kalau saya sih gak usah dipakai saja karena memang nanti harus transfer uang ya harus berbayar ini gak perlu saya kasih gak perlu saya jelaskan seperti apa dan bagaimana nanti ada penjelasan lain untuk bagaimana cara bagaimana cara mempromosikan jualan di facebook ya ini saya silang dulu nah jadi ini sudah selesai ya teman-teman barangnya sudah terpublikasikan dan sudah masuk di marketplace kita coba dilihat barangnya seperti apa deskripsinya seperti apa di klik saja ini seperti ini ya ini seperti ini tampilannya seperti ini kalau di laptop kalau di facebook beda lagi tapi sebenarnya sama saja munculnya seperti yang seperti yang settingan tadi cuman tata letaknya saja beda antara di laptop dengan di facebook sebenarnya isinya sama mungkin cukup itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman bagaimana caranya untuk menjual barang di facebook untuk tutorial-tutorial yang lainnya nanti akan saya buatkan di video-video selanjutnya terkait dengan berbagai macam sesuatu hal yang bermanfaat untuk teman-teman mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati